Intro Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M Kebutuhan akan listrik terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu Perubahan iklim secara global juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sumber energi yang bersih dan dapat diperbarui Selain sumber energi bersih yang sudah ada, seperti matahari, air, dan angin Ada juga sumber energi bersih lainnya yang berasal dari panas bumi, atau yang disebut dengan geotermal Energi dari panas bumi sangat berlimpah, dapat diperbarui, dan memiliki emisi karbon yang rendah Energi geotermal banyak terdapat di wilayah cincin api, yang merupakan tempat bertemunya banyak lempeng bumi Negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Indonesia, kemudian Jepang, Islandia, dan negara-negara lainnya Sekitar 30-40 persen cadangan energi geotermal di dunia berada di Indonesia Salah satu cara memanfaatkan energi panas bumi adalah untuk menghasilkan listrik Meskipun merupakan energi bersih, potensi energi panas bumi secara global baru dimanfaatkan sekitar 7 persen saja Namun, ada sebuah negara yang berhasil dalam mengembangkan energi panas bumi, yaitu Islandia Islandia terletak di zona pertemuan lempeng benua Amerika dan Eurasia Di Islandia banyak terdapat mata air panas, geyser, dan gunung api Hal ini membuat Islandia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar Dahulu, Islandia merupakan negara dengan GDP terendah di Eropa Untuk memenuhi kebutuhan listriknya, mereka mengandalkan bahan bakar fosil Namun, pada sekitar tahun 1970, saat terjadi krisis minyak, pemerintah Islandia harus mengubah kebijakan energinya Mereka menggantikan minyak bumi dengan tenaga air dan panas bumi, yang melimpah di Islandia Ketika krisis minyak berakhir pada sekitar tahun 1980, negara-negara lain kembali menggunakan minyak bumi Namun, Islandia tetap setia dalam pengembangan panas bumi dan terus mencapai kemajuan dalam pengembangan energi terbarukan 99,9 persen listrik Islandia berasal dari energi yang dapat diperbarui Sekitar 27 persen dari panas bumi dan 72 persen dari tenaga air Keberhasilan Islandia dalam pengembangan energi terbarukan menarik perhatian negara lain datang ke Islandia untuk belajar dan mengadopsi teknologinya, termasuk Indonesia Total potensi panas bumi yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia baru sebesar 2286 MW Ada 17 pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, yang tersebar di beberapa provinsi Dalam sejarahnya, tahun 1978 PLTP pertama di Indonesia mulai beroperasi PLTP tersebut adalah PLTP Kamojang, yang berlokasi di Jawa Barat Pada tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda melakukan penelitian potensi panas bumi di Kamojang dengan mengebor lima sumur dangkal Hingga saat ini, sumur-sumur tersebut masih mengeluarkan uap panas bumi, menunjukkan bahwa panas bumi merupakan energi yang berkesinambungan Pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik secara umum dilakukan dengan melihat risiko dari panas bumi tersebut Jika suatu daerah memiliki panas bumi yang mengeluarkan uap air, atau steam, maka steam dapat langsung dimanfaatkan Steam tersebut dialirkan ke turbin pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik Setelah itu, steam diarahkan ke kondensor untuk berubah menjadi air, yang kemudian didaur ulang untuk menjadi uap lagi secara alami Namun, jika panas bumi berupa air panas, maka air panas harus diubah dulu menjadi uap air Proses perubahan ini memerlukan alat yang disebut dengan heat exchanger Di sini air panas dialirkan ke heat exchanger sehingga terbentuk uap air, yang lalu digunakan untuk memutar turbin hingga menghasilkan listrik Dalam sistem geotermal, diperlukan tiga elemen utama untuk menghasilkan listrik, panas, fluida, dan permeabilitas Permeabilitas adalah kemampuan air untuk bergerak leluasa melalui batuan di bawah tanah Indonesia memiliki banyak potensi energi geotermal, tetapi tidak semua potensi panas bumi dapat diproduksi Dan hal tersebut disebabkan antara lain oleh faktor rendahnya permeabilitas dan suhu Di negara maju seperti Amerika, mereka menggunakan Enhanced Geotermal System, EGS, untuk mengatasi masalah tersebut EGS membuat celah-celah pada batuan panas dan menyuntikkan air dingin bertekanan tinggi ke dalam batuan panas tersebut, sehingga menjadi waduk panas bumi Cara kerja EGS melibatkan pengeboran dua sumur Sumur pertama disebut sumur penyuntikan, dan sumur kedua adalah sumur pengambilan Setelah sumur penyuntikan dibuat, cairan dimasukkan ke dalam sumur penyuntikan dengan tekanan yang cukup untuk membuat atau memperbesar celah yang sudah ada di dalam batuan panas bumi Ketika celah sudah terbentuk, air disuntikan ke dalam celah tersebut sehingga menjadi uap panas di dalam batuan panas bumi Uap panas ini kemudian diambil melalui sumur pengambilan dan digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang menghasilkan listrik Meskipun panas bumi termasuk energi bersih, pembangunan PLTP secara global masih belum begitu banyak Diperlukan biaya yang sangat besar untuk mengebor ke bawah permukaan bumi Hasil pengeboran ini juga belum tentu dapat diproduksi Selain itu, waktu yang diperlukan untuk membuat sumur uap panas juga lama Sehingga membuat para investor kurang tertarik berinvestasi pada proyek-proyek PLTP karena resikonya yang terlalu tinggi Hambatan terbesar dalam membangun PLTP terkadang juga disebabkan oleh kebijakan Seperti di Amerika Serikat, dokumen dan perizinan untuk pembuatan sumur minyak lebih mudah dibandingkan dengan pengeboran sumur panas bumi Isin eksplorasi yang lama dinilai dapat membuat investor rugi karena pembangunan PLTP akan berjalan lambat Selain itu, bentuk sumber energi ini tidak dapat dikirim kemana-mana seperti minyak dan batu bara Energi ini berupa uap panas, sehingga sulit untuk diekspor atau diimpor Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!